Pemirsa di musim penghujan saat ini sangat cocok menikmati sajian kuliner hangat dan berkuah. Salah satunya olahan mie otentik khas Lanzhou China. Seperti apa kelezatannya? Rekan Ayu Prativi akan mengajak Anda untuk menikmatinya. Pemirsa Pemirsa Tuh ini biasanya buat satu porsi segini? Satu dua. Oh dua porsi gitu ya. Nih, hao Pemirsa nih. Kosong. Kita akan isi dengan mie-mie yang ada di depan sini. Nah ini yang pertama ada mie yang tadi kita lihat yang prosesnya ditarik-tarik. Nah hasilnya seperti ini. Kita coba ini Pemirsa. Wah, wih sekali diambil. Oh langsung keambil semua. Tuh, widih. Mie-mienya kenyal banget. Enak. Jadi, ini tipe-tipe mie yang gak gampang putus. Dan mie-mienya loh. Enak banget. Sekarang kita ambil daging sapinya dong. Jadi, nih. Hmm. Buri banget. Enak. Hmm. Jadi, kuahnya enak banget. Segar Pemirsa. Meskipun memang aroma rempahnya itu memang kuat, tapi rasanya ringan banget. Sekarang yang ini yang tadi diserut-serut. Kalau dilihat sih dari bentuknya ini mirip. Mirip. Kayak mitiau gitu Pemirsa tuh. Hmm. Mie-mienya sama. Cuman bedanya. Memang lebih tebal Pemirsa. Dan juga dia pendek-pendek ya. Enggak sepanjang mie yang tadi tuh, yang ditarik-tarik. Yang gak gampang putus. Kayak hubungan kita. Oh no. Namanya ini Papacau. Kita langsung coba ya. Hmm. Segar sekali Pemirsa. Dan tahu ke Anda, ini sangat bagus sekali untuk kesehatan. Karena ada kandungan rumah merah yang bisa meningkatkan imun Anda. Baik sekali untuk pencernaan Anda. Tak hanya itu goji beri dapat menurunkan kadar bulan darah Anda yang tinggi. Dari Jakarta, Yusratiwi. Iriyansa, Inews. Melapor guys.